Intro Sinergitas kader antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKB Kuningan dengan tim penggerak PKK tampak dalam lomba paduan suara di Gor Ewanga pada Rabu 29 Juni 2022 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Menurut Kepala Dinas Trisman Supriyatna, lomba ini diikuti 33 grup dari 32 kecamatan Masing-masing grup beranggotakan 20 orang dengan satu konduktor atau dirijen Setiap grup harus membawakan dua lagu, yakni Mars Keluarga Berencana dan Mars PKK Penyelenggara menghadirkan tim juri yang profesional di bidangnya Adapun aspek penilaian juri adalah perform, penampilan, dan kekompakan DPPKB telah menyiapkan serangkaian lomba dan kegiatan di harganas tahun ini Selain paduan suara, akan segera digelar jalan sehat keluarga, sepeda santai keluarga, donor darah, hingga pagelaran seni dan budaya Selain bupati, acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kuningan Ika Acep Purnama, Sekda Dian Rahmatianuar beserta istri Ini merupakan salah satu bentuk promosi dari kami Bahwa KB ini perlu digalakan melalui promosi media luar ruang diantaranya melalui media paduan suara Dan Alhamdulillah untuk kegiatan ini kita diikuti oleh 30 kecamatan Dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan Dan jumlah pesertanya mencapai 33 grup Dan Alhamdulillah antusias masyarakat, antusias kader PKK, kader KB itu sangat-sangat luar biasa pada kegiatan ini Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan